Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kembali kepada channel Ali Mustafa Bersama Gus Yasin Al-Probolinggui Ini pembahasan lebih tinggi lagi Tentang Sholat Sholat dalam arti Sholat syariat Sholat taurikot Dan sholat haikot Sangat menarik Sangat menantang Apakah tarikot bertentangan dengan syariat Hakikat bertentangan dengan syariat Ternyata tidak Seperti kajian yang telah kita baca Sekarang mari kita menyelam Berselancar Di dalam sholat tarikot dan sholat haikot Assalamualaikum Gus Yasin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Gus saya dengar katanya Sholat itu ada sholat Shariat, sholat taurikot, sholat haikot itu Gimana masanya Gus? Sholat syariat itu Namanya ibadah Tariqoh niku Ubuddhiyah Hakikat niku namanya adalah Ubuddha Apa itu? Ibadah apa? Ubuddhiyah apa? Ubuddha apa? Kalau ibadah itu adalah Sholat secara dohir Seperti umumnya orang biasanya Kalau Ubuddha itu ya Hakikat itu adalah sholat Sholat sujudul kulbidha iman Sudah 24 jam Sholat hakikat itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Sholat daim ya? Terus daim Beda dengan sholat syariat Yang dimana disitu dibatasi oleh ruang dan waktu Itulah perbedaan Berarti Anugusya Sholat syariat itu ya sholat lahir Kalau sholat torikot itu Penghambaan atau merefleksikan dalam batin Di dalam menggerakkan dohir tadi Kalau sholat hakikat itu sudah tanpa ruang dan tanpa waktu Sudah daim Mungkin Anugusya Karena kalau orang hakikat itu kan sudah Menyelam dan berani sekali mengambil mutiara Jadi yang diambil mutiara itu mutiara Jadi mutiara daripada sholat adalah Ngerogoh sukmo Nenggal no rogo Nunggah no sukmo Menuju awl Atau meninggalkan dunia menuju akhir Ya sementing orang sudah gak kedunyan Orang sudah gak mikir dunyo Orang sudah ambil Allah Itu kan sudah Berarti sudah mutiara dari sholat yang mikir ya Jadi gak kedunyan Gak roh dunyo Gak seneng dunyo Dunyo ya gak dibuat apa-apa Jadi orang yang sudah sholat daim berarti Gak anek dunyo Akhirat kabih Allah Akhirat Allah Akhirat Dan itu gak bisa diceritakan Itu kan rasa ya Maka nih kalau orang yang gak mau berselencar di dunia rasa Ya gak bisa merasakan Akhirnya Nyalah-nyalah Kalau kita seimbangkan ya tetap harus kita sama-sama berjalan Syariatnya juga berjalan Hakikatnya juga berjalan Jadi luar dalam itu harus seimbang Karena itu anjuran dari kanjing Nabi Kanjing Nabi sendiri sudah mencontohkan kepada umatnya secara sholat syariatnya Hakikatnya bagaimana Ketika kanjing Nabi bersabda Sallu ra'aitu muni kamar Sallu Kamar ra'aitu muni Usallu itu Berbeda-beda Para sohabat Melihat kanjing Nabi Kalau melihat secara dohirnya Iya Ibadah dohir Kalau melihat dari syariat Al-Hakikatnya Beda lagi Penafsirannya Para sohabat Tertarik saya dengan Inna sholat Atan hanil fahsyak wal mungkar Ya banyak orang yang sholat Tapi ternyata masih melakukan kemungkaran Itu bagaimana makna daripada ayat Jelas yang dimaksud adalah sholat hakikat Berarti kalau orang sudah da'imu sujud Sujud terus Da'imu rukuk Apa sih makna dari sujud Adalah penghambaan Apa sih makna daripada rukuk Mungkin syukur Melihat bahwa Apa sih makna daripada Madab lurus kepada Allah Berarti ya terus Semua terangkum Menjadi Ngerogoh sukmo Ninggal na rogo Ngadab no sukmo Na Allah Ninggal na dunyo Yaudah kalau sudah Sholatnya Berarti Inna sholatan Ha inna sholat Atan hanil fahsyak wal mungkar Itu malah lebih kepada Sholat tarikot dan hakikat Karena kalau dimaknai Sholat syariat Ya ternyata masih banyak Yang melakukan maksiat Pelaku sholat Justru malah pelaku maksiat Terus guys Sekarang Bagaimana kalau ada orang Mengambil da'imah sholat saja Tapi tidak laku syariat sholat Itu namanya Tidak disukai Allah Karena Allah menganjurkan Ibtiba'un Nabi Nabi itu Mencontohkan dengan secara Duhir Makanya In kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni Kata Allah Kul ya Kul katakan Muhammad In kuntum ya Nah itu Dalilnya Kalau memang kau Mengaku cinta Allah Fattabi'uni Ikutlah aku Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi melakukan Sholat dohir Iku Ya contoh Dia tidak Pengen dicintai Khususnya Allah Ya contoh Aku ingin dicintai Khususnya Allah Ikutin di kanjeng Nabi Duhir Wabatina Ya 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 Jadi Duhirnya Mungkin gini Kalau bisa Mengandai-andai Jadi sholat dohir Itu adalah Gerbong syariat Untuk manusia Secara umum Iya Untuk manusia secara umum Gerbongnya Bahasa ini Orang yang tidak tahu jalan Orang-orang yang buta jalan Insya Allah Yang penting sampai Melok gerbong syariat Insya Allah selamat Nah bagi pejalan Sudah masuk dalam Ruhani Sudah masuk dalam Kolob hati Masuk dalam siri Itu sudah Mulai berselancar Dengan sholat Tarikat Menghambakan Dan sholat hakikat Yakni Daimu sujud Merasa selalu menjadi Hamba Tapi tetap Jangan meninggalkan Gerbong syariat Jadi kalau meninggalkan Gerbong syariat Maka akan menjadi Zintik ya Zintik Jadi pelaku hakikat Sejati-sejati Dia malah masuk Terjerembab dalam Zintik Kafir Zintik Pelaku syariat Nyel Tanpa ditelesi Dibasai dengan Tarikan Maka dia akan Fasek Sombong Merasa benar sendiri Kayak-kayak dia yang Sok Sar'i Sok Islami Pasur God Ambil sendiri Yaitu Fasekul kalbi Malah Kaswatul kalbi Hatinya keras nanti Jadi harus bersama-sama Antara paduan Salat syariat Salat tarikat Dan salat hakikat Masya Allah Ini loh Kalau tidak punya Ilmu Belajar Jangan Nyalah-nyalah Nedok Jadi Bahkan katanya Guru Orang yang Membitah-bitahkan Torikot Membitah-bitahkan Hakikat Membitah-bitahkan Tasawuf Itu adalah Akdomul Bidak Sendiri Iya Akdomul Bidak Paling agungnya Bidah Itu adalah Kesombongan Hati Kenapa Apa sih Bidah itu Bidah adalah Satu hal Mukhdas yang Tidak dilakukan Rasulullah Kalau Salat Batin Rasulullah Jelas melakukan Daimul Sujud Rasulullah Jelas melakukan Tapi Kesombongan Menyalahkan Orang Tanpa Ilmu Itu yang Jelas Rasulullah Tidak melakukan Bahkan Rasulullah Ingkar Bahkan Mungkin Ya Jelas Marah Nanti Adumul Bidah Itu ya Membitah-bitahkan Tanpa Dasar Ilmu Tidak Masuk Masuk dulu Pelajari dulu Tanya kepada Ahlinya Apa Apa itu Dalile Ingkuntum Lataklamun Fas Alu Ahlan Zikri Tanya dulu Ahlinya Ahli Zikir Itu ya Ahli Ilmu Ilmu Luar Ilmu Dalam Ilmu Apa-apa Mujutahid pun Juga Banyak Ada Mujutahid Fukoha Ada Mujutahid Su Tasawwub Ada Mujutahid Mujutahid Masya Allah Jadi Salahnya mereka Itu Islam Disamakan Dengan Kapasitas Otak Mereka Islam Itu Dipersempit Dengan Kesempitan Ilmu Mereka Ini Wala Bid'ah Sendiri Ya Allah Kemudian Manfaat Saya Kelumi Tentang Kajian Salat Sari'at Salat Tarikat Salat Selamat Berjumpa Lagi Ada lagi Gus Mungkin Tidak Kalau Mau Hubungan Dengan Gus Yassin Di Mana Sekarang Tuban Pondok Ikhwanus Sofa Cabang Daripada Pondok Ikhwanus Sofa Tuban Dia Setengah Jadab Jadab Setengah Gendeng Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi